Halo, what's up guys, jumpa lagi dengan aku, Mevels Dan kali ini guys ya kita mau lanjutin lagi Valhelsia 2 part kelima ya guys ya, alright Oi guys, ya jadi di episode kemarin kita itu sudah menghiasi rumah tercinta kita guys Dan ada beberapa saran dari kalian yaitu Bang, mejanya dikasih samping kursi aja Jadi yaudah aku kasih sini guys ya Cuman kayaknya sih gak ada kayak minuman gitu ya guys ya disini Ini kayak kofi atau koka gak ada kan ya Drink maybe, oke atau botol maybe buat hiasan Sepertinya tidak ada buat hiasan ya guys ya Dan kemarin banyak juga yang ngasih saran kayak misalnya Bang ini kebanyakan lilinnya, coba pakai clay ya Oke tadi aku udah masak clay juga, ini saran-saran dari kalian ya guys ya Ini udah masak clay, mari kita coba crafting ini jadi pot, let's go Alright, jadi pot ya guys ya Langsung kita pasang disini mungkin ya Cuman aku gak tau itu bagus atau enggak Oke, kita hancurin dulu Oke, mungkin aku akan bikin beberapa lagi guys ya Buat dekor di kamar dan lain-lain ya Oke, kita taruh sini Aku merasa kayak terlalu besar maybe Atau iya ya Hmm, bagus-bagus aja sih Cuman lilinnya dimana? Di tengah sini kak lilin? Gak bisa guys Ya, sini kak? No, jelek guys Wait a minute kayaknya kurang cocok coy Dan aku lebih suka kalau misalnya pakai itu aja ya Mungkin bisa taruh disini aja kali ya Pastinya ya guys ya Terbang guys ya, gak bisa guys ya Ya, kemarin juga banyak yang bilang Bang, taruh sini bang Nah, sebenernya ada buah-buahan Aku coba lihat ya Fruit mungkin ada ininya Nah, ada nampannya guys ya Kita akan coba bikin Oke, aku akan ambil berapa dulu Let's go Kita ambil kayu ya kan Alright, sama slab mungkin ya Let's go guys Kita turun lagi guys By the way, ini Aku gak tau suara dari gamenya gede banget atau enggak guys What? Eh, bisa digantung dong What? Wow, that's cool bro Keren, sampe keren tapi guys Keren, 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 keren Oke, menarik, menarik, menarik Bisa digantungin coy Sini kah? Nope Aku gak tau taruh mana nih Karena bisa digantungin bang Aku jadi merasa bingung motor mana Sini kah? Bisa kah? Nope guys Oke, gak tau gak bisa guys ya Udah lah Kayak gini dulu aja Nah, disini guys Aku mau coba bikin Bentar, bentar ya Kita mau coba bikin Yang namanya itu Tempat buat taruh Buah ya Oh, gak tau ini bisa atau enggak Kalau bisa kan keren nih Taruh sini Kemudian Kita ada buah-buahan gak ya Bentar ya Kita cek dulu guys ya Let's go Buah-buahan Oke, ini kita coba ambil Kita taruh sini Let's go What is this? Bisa kah? Oh, bisa guys Oh, nice Nice Wah, keren juga sih Keren, keren, keren Oke Tidak ada makanan yang lain Mungkin kita taruh Bread, bread ya Kita taruh bread ya guys Let's go Oke Oh, nanti dia kayak memanjang gitu ya Oke, oke, oke Aku paham guys Aku paham guys ya Jadi kayak gini ya Kita bikin kayak gini coy Nah, oke Gak apa-apa Ada biarin ya Jadi ya ada buah-buahnya gitu ya guys ya Nanti tamu tinggal ngambil ya kan Dan sebenernya banyak banget guys ya Saran dari kalian Thank you banget Cuman ada beberapa saran yang emang gak bisa aku apa-apain guys ya Contohnya kayak TV Television Gak ada coy Computer Oke, gak ada guys ya Beneran gak ada Ini komputer ada Cuman Ya, ini sistem sih guys ya Dan aku gak bisa Kemudian ada mirror juga Kalian bilang Bang, foto bang Taruh foto di kamar Di sini guys ya Thank you banget loh Dan kayak lampu gantung gitu Cuman gak ada Candle Biasanya pake candle sih Dan Gak ada guys ya Kalau kayak di Sun Season 2 Itu ada yang digantung coy Cuman di sini gak ada ya Yaudah lah guys ya Nanti aku akan coba cari-cari lagi Tapi thank you banget masukannya Nanti aku akan coba cari Di off camera ya guys ya Jadi oke Udah seperti ini dulu Pas kita taruh sini Nope, gak bisa coy Ada barang Karena ini kugantungin semua ya guys ya Barang-barangnya Keren sih Harus sini Maksa Harus sini Ya ampun Gak bisa coy Harus sini ya Makanya bakar daging dong Ya bodo amat lah Kayak bakar daging guys Bukan pot sih Kayak bakar daging ya Oke guys Jadi sementara kita kigin dulu aja ya Jadi Untuk saat ini guys ya Ada yang bilang juga Bang coba hewan-hewannya Diambil dulu aja bang Deketin ke rumah Dan kebetulan Aku tuh punya Beberapa lid Yang kemarin ketinggalan Di rumah lama guys ya Mari kita lihat di sini Oke Kita punya 4 lid Jadi aku akan coba ambil ini Buat cari hewan Jadi yang kita cari adalah Moen Dan Werdus ya Oh ini ada ayam-ayam juga sih Cuman ayam kayaknya Aku punya di rumah guys ya Jadi tinggal kita Limpar-limpar aja ya Oke aku lihat Oke disana ada babi Ini telur nih Aku ambil aja deh Telur-telur ayam nih Tapi udah mau malem ya Atau ayamnya aku seret aja kali guys ya Aku masukin kandang kali ya Oke Let's go Ayam Oke ayam Ambil Oke guys ya Kita ambil para ayam Nah kita udah dapet 3 ayam guys ya Jadi kita akan ambil beberapa hewan Yang nanti mungkin Kedepannya kita bakal pake guys ya Let's go Eh kok cuma 2 Halo Talinya mana Yah talinya hilang loh Oh ini dia ya Wah ini ayam pelan-pelan banget Apa membawanya Mana satunya Oh ini dia Oke guys let's go Kita bawa dulu Udah mau malem juga Mungkin kita harus tidur dulu ya guys ya Setelah ini Udah let's go By the way disini aku kasih lilin-lilin ya guys ya Biar beda coy Karena kalo torse udah terlalu biasa ya kan Karena kita pake mod jadi Kita manfaatin lilin-lilinnya Oke Eh ngapain gue bawa ke kamar Eh kamar ke rumah ya kan Oke kita bawa kesini Oh gak salah pojukan sini ada ayam nih Nah Berkumpul dengan teman-teman kalian Aduh sorry Sorry Gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja Sumpah gak sengaja No 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 It's okay It's okay It's fine It's fine Ini adalah rumah kalian yang baru No No way Masuklah Masuklah Come on Come on Oke satu Jadi aku lepas Kita dorong lagi Let's go Masuk Let's go Oke Dan kamu juga masuk ayam Oke dikit lagi Oke guys Ya mereka udah masuk semua ya Jadi nanti aku bikin kandangnya Mungkin di next episode aja Aku akan cari semua hewan-hewan Yang kita perlukan terlebih dahulu guys Hai guys Selamat pagi Jadi sekarang kita akan lanjut lagi Buat cari hewan yang lain Jadi kemarin Kalau misalnya kalian ingat Aku kan sempet dapet Yang namanya Bulu-bulu kambing ya guys Dan aku kemarin dapet Di daerah sekitar sini Oh my god What is this What is this Hah Kenapa babi warnanya hitam Babi langka kah Oke guys Aku tangkap babinya dulu aja ya Ini kenapa ada babi-babi hitam disini dah Apa mereka gosong guys What happened with you Babi Sampai jadi serem sih Jangan tatap aku seperti itu babi No Hitam banget babinya Ya ampun Gosong kah Atau gimana guys Kayaknya tadi Aku baru liat Matanya pink ya guys Ya kok tiba-tiba jadi hitam gitu loh Oke let's go Oke jangan sampai kebakar bung Nice By the way kita mau taruh mana nih guys Ya Nanti aku ikat dulu ya Mungkin aku akan bikin beberapa fence Oke Aku akan coba langsung crafting aja guys ya Menjadi stick Alright Kemudian aku akan crafting beberapa menjadi fence Oke Let's go Let's go Ini ya Alright Nice Nggak tau kurang atau tidak Nanti aku coba dulu ya Oke bikin lagi Let's go Alright Kemudian kita pasang lagi seperti ini Seperti ini Dan Eh salah salah Satu aja ya gerbangnya ya Oke sudah guys Warnanya hitam sih Lumayan menarik Oke aku lepas dulu talinya Let's go Aku ikat lagi Let's go Dan mungkin akan aku bawa dia ke belakang rumah kali ya guys ya Karena depan ini udah penuh Dan aku gak mau ada hewan-hewan di depan rumahku Dan aku antara nanti bakal lubangin gunung ini atau disini Hmm Mungkin sini aja kali ya Nah ini deh guys ya Tinggal kita bikinin Yang namanya Kayak Ya Kandang sementara lah ya guys ya Oke masuk babi Masuk babi Oh no Malah keikat Oke kita Kita ini dulu Kita bikin dulu guys ya Tempatnya Let's go Kita bikinin Let's go Oke gak apa-apa Sementara seperti ini dulu Oke kita tebang Mungkin ini kita hancurin sedikit ya guys ya batunya Nanti bakal aku ganti pake grass ya guys ya Atau dirt lah ya Biar kayak tempat farm kita Sementara batu-batu kayak gini gak apa-apa lah ya Gak mungkin aku akan perluas sedikit guys ya Oke sudah jadi guys Ya jadi sementara seperti ini dulu ya Ini aku bikinin lagi Kulubangin Kemudian aku taruh sini Oke ya Jadi sementara ini adalah rumah kalian Oke babi Jadi sementara ini rumah kalian ya Oke Sorry kalo misalnya masih batu By the way ini aku tutup dulu guys Kutup dulu guys Oke Jadi kita akan coba cari beberapa hewan dulu ya guys Yang nantinya kita perluin Kemudian mungkin di next episode Baru aku akan coba Bikinin kandang mereka guys Karena gak mungkin kita jadiin semuanya menjadi satu ya kan Guys Sekarang aku lagi ada di pegunungan guys Dan Bisa mendengarkan suara angin gitu loh Kalian denger gak Kayak ada suara angin Oke Ini jadi kayaknya kita tuh ada di biom Ini ya Apa namanya Hegills gitu kali ya Oh mountains Oke Jadi kita ada di gunung lah ya Biom gunung Nah ini aku udah ketemu ya guys ya Satu Let's go kita ambil Oke Butuh satu lagi ya Di mana Dirimu satunya Nah ini ada nih Warna hitam gak apa-apa Kita ambil aja Oh sebentar ada sapi sekalian tuh Biar si San guys ya Sekali jalan Oh ini kemarin nih guys ya Nih Nih kemarin ya Bekas kupotong-potong Oke disana juga ada Moen lagi ngumpet Eh dia tau Kalo kita cari Hei Moen Kamu ngapain ngumpet Nih buat kalian yang nanya Bang main Valencia bareng Moen Nah ini dia Moen Ayo Moen Kita kembali ke rumah Tapi bentar Kita cari pasangan Moen Nah ini dia Tuh Beda aku belum tau disini ada apa aja guys Jomnya tuh lumayan banyak loh Oh my god What is that Oke Kayak banyak bunga-bunga gitu ya Dan kalian bisa liat disana guys Ada babi warna kuning ya kan Oke Paling gak kita udah dapetin semua yang kita perlukan Sekarang kita akan coba kembali ke rumah ya guys ya Ayo 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 Jalan Jalan Ayo Jalan Ini saya retekankan Yang Oke sini masuk Antri Antri Satu Satu Antri Satu Satu Oke guys Sudah Kita lepas dulu Nice Ya kan Biarkan mereka disitu bahagia ya guys Siap Oke Kurang satu Let's go Ini memalem aja ya Oke lah Sini Masuk 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 Oke sudah guys Nah jadi kita udah dapet beberapa hewan Yang nantinya kita akan kembang biarkan ya guys ya Tapi paling gak kita udah punya kandangnya dulu Karena ya guys ya Kita perlu tempat makannya Ya aku mau bikin sih tempat farmnya Cuman sebelum itu guys Kemarin tuh aku sempet mining Di bagian sini Sebenernya ini kayaknya perlu torch Kasih torch lebih dahulu Let's go Oke Ini monster bisa masuk sih Taruh sini Taruh sini Taruh sini Jadi kemarin guys aku tuh sempet mining nih bagian sini Ya karena kita perlu beberapa bahan Yang kita perlukan di Aku dikejar zombie oke Ya kita perlu beberapa bahan Dan aku kemarin sempet mining disini guys Ya ini ada cave Cuman aku belum jelajahin cave yang bagian sini Dan aku milih lebih turun lagi ya guys ya Karena kalian tau pasti salah satu peralatan yang kita perlukan adalah diamond Dan itu kenapa aku cari kedalaman kira-kira 12 kayaknya Yaps Mari kita coba turun ya Apakah bener 12 Let's go 15, 14, 13, 12, 11, 10 Oke 10 ternyata ya guys ya Dan kalo gak salah kemarin aku tuh udah sempet dapet satu set diamond Mana ya tempatnya Oke ini aku ambil sekali nih guys ya Wuh Alright silver ore Nice Mungkin nanti kita butuh Kita ambil sekali nih guys ya Kemarin soalnya PX ku hancur semua Jadi yaudahlah ya aku pulang coy Oke dan aku simpen si diamondnya Biar bisa aku review di video kali ini Berarti suara guanya seperti biasa ya Serem ya Dan aku dapet dimension shard juga ini guys Cuman aku gak tau ini Buat apa Ini kayak diamond gitu loh bentuknya Dimensional shard Dimensional Oke kita cek what is this Dimensional shard Hmm aku belum tau nih guys ya Aku belum tau guys fungsinya buat apa guys ya Dimensional shard ini Bisa dipake buat apa Cuman kayaknya sih nanti kita perlu ya Oke Kayaknya barang yang penting sih Berarti kita hoki ya dapet ya Tapi aku gak tau buat apa Oke Nah kemarin aku udah dapet guys ya Agak ke arah sini dikit Pokoknya pas di jalan ini kok Oke mari jalan aja ya Let's go Nah ini dia guys ya Aku dapet kira-kira 1,2,3,4,5,6 Oke kita coba hancurin ya 1,2,3,4,5,6 Oke nice ya guys ya Aku dapet 6 diamond Alright lumayan 6 diamond S gear material Oke bisa buat apa nih Left control Gini ya Oh oke Bisa di upgrade juga Aku sumpah ini apa aja nih guys Liat statusnya guys Ada durability Dimana kita bisa pake kah Non-graded Oh gak tau guys ya Jangan bilang ini bisa langsung dipake gitu kah Enggak loh Oh mungkin bisa bikin barang-barang ini tadi ya guys ya Oke oke ya Ini apa nih Fairy glass gear Kok kaget aku What is that? Kok suaranya kayak suara pecah gitu sih Fairy glass What is this? Oke kita cek What is this? Buat hiasan doang kah? Itu cuma jadi torch Harusnya cuma jadi torch No kayaknya bukan dah Kita perlu pelajari lagi guys Banyak banget Ini kalau gak salah dari dreadcraft ya Jadi aku perlu pelajari juga nih dreadcraft ya Oke Kalau gak salah udah sih guys ya Nanti cuma tinggal iron-iron doang di bagian sini Tapi it's okay Kita akan naik lagi Walaupun gak aku cuma nunjiin kalian Kalau kemarin aku udah dapet si diamond ini guys ya Alright let's go Guys 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 What is that? Makhluk apa itu coy? Aku tadi habis keluar dari cave ya kan Tiba-tiba aku melihat makhluk itu Dan nanti kayaknya aku sempet liat di atas sini juga guys Bentar ya Aku liat dulu coy Aku gak tau makhluk apa ini Apakah makhluk hutan penunggu sini kah? Nah dimana tadi? Tadi ada satu disini Bentar guys Sama gak kita nyeberang sana aja deh Nah itu apa? Itu dia Itu dia Makhluk apa itu boy? What is that? Berbahaya kah atau tidak? Friendly atau berbahaya? Hey Beetle Hello 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 Ya fine Shieldku unlimited Ah 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 Kamu ngapain coy? Emang lo apa guys? Oh my god dude Oh my god What is that? Dia kak meloncat-loncat No Kamu memponcok iku Tuh Kamu memponcok iku Ih 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 Ah 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 Kamu tidak bisa melukai That's so sick brother Oke ini sangat jadi cepet banget Oh no Oh no Dia loncat-loncat gitu loh guys Yes Oh no I'm like No Oke Kenapa kamu tiba-tiba Eh Oke Kitin Kitin Buat apa kitin? Hello I'm good man dude Why? What happened to you? Astaga naga Astaga naga Astaga naga Uh Gila guys Gila guys Gila 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 sih Oke Oke Come on Come on Come to me Come on Come on Mental-mentalnya kemana-mana loh Dan ngomong-ngomong Gila sakit ya guys ya Sumpah sakit sih Untung aku pake armor tuh All right Come to me Dia armornya keras banget ya Oke Kitin Druid craft Mungkin bakal jadi salah satu bahan Untuk druid craft Maybe guys ya Dan aku sangat sekarat guys ya Oke Jadi sekarang guys ya Aku tuh ingin membuat farm Cuman aku gak pengen bikin farm yang biasa gitu loh guys Nah Mau bikin farm sesuatu yang berbeda gitu loh Kayak kemarin kan kita cuma anam doang tuh Eh Salah Salah Malah rontok semua ya Ampun Nah masalahnya Aku gak mau bikin di tempat sini coy Jadi kita mau bikin di seberang sana mungkin ya Dan aku tuh udah liat-liat guys ya Dan salah satunya adalah bridge You know Kita bisa bikin bridge guys disini guys Oh That's good Oi guys Ya Jadi disini aku mau crafting dulu guys ya Ya itu kita akan membuat yang namanya pager Oke Aku bikin pager Oke ya Jadi 18 Mungkin tambah beberapa lagi guys ya Let's go Kita jadiin pager Dan pager All right Jadi let's go Dan disini aku akan langsung bikin si bridge-nya guys ya Yaitu kita akan menggunakan spurs Jadi di bagian sini ya Oke Perlu slab Let's go Oke jadi kita akan langsung bikin aja Let's go All right Langsung kita jadiin slab Let's go Dan seperti ini guys Oke Easy Uh banyak banget ya Oke banyak banget Dan ujungnya kita bikin ini dua ya Oi guys ya Jadi aku pengen bikin farmnya tuh sebenernya nyebrang situ Atau sana aja kali ya Karena sini adalah air Aku mau coba bikin dia ke arah sana ya Berarti ya Gini kah Kalau disambungin bisa gak ya Ya gak bisa guys ya Cuma satu berarti ya Oke berarti kalau kayak gini Kita tinggal bikin ininya ya Gini kah Oh gitu guys ya Oke Let's go Jadi kita sambungin lagi guysnya kayak gini Nama saya mau tak arahin kesana gitu loh guys Terus gimana ini ya Arah sini bisa gak ya Coba ya Ya gak bisa guys jelek ininya Bentar guys Daripada kita bikin kayak gini Jadinya tuh aneh ya kan Berarti kita perlu libarin dulu tanahnya mungkin ya Oi guys aku akan ambil beberapa dirt ya guys Di sini guys Jadi ya buat kita libarin sedikit aja Gak usah banyak-banyak Ini baru tadi aku record ya guys Yang nge-crash nge-crash terus guys Jadi aku gak tau kenapa gitu loh Oke mudah-mudahan gak nge-crash lagi please Alright Sekarang kita langsung pasang aja guys Di sini let's go Kita libarin aja Let's go Kita bikin senatural mungkin ya guys ya Oke Kayak gini mungkin ya Oke udah ya guys ya Kalau udah tinggal kita bikin ini nyeberang ke arah sana ya Oke guys ya Tinggal kita tarik saja Oke gini Udah tinggal moonwalk aja guys kita guys ya Bikin jembatan coy Nah kenapa aku bikin jembatan di bagian sini guys ya Karena disitu kan ada ini nih Alat pembakaran kita ya Kayaknya bakal lebih bagus Kalau misalnya aku bikinnya disini guys Oke let's go Dikit lagi selesai Please come on Oke One more Let's go Oke Let's go one more again Let's go Dan ini guys ya Oke sudah Tinggal kita rapiin lagi ya Oh iya jadi ujung sini kita kasih lilin aja Nice Sebenernya gak terlalu butuh ya jembatannya ya Kita bisa loncat ya guys ya Oh gak tau kenapa aku pengen bikin Cuman keren aja gitu loh Mencoba sesuatu yang baru ya kan Ya nanti kalian komentar lagi guys ya Gimana jembatan ini atau gak apa-apa Kayak gini atau gimana ya The next day Oke guys Selamat pagi Jadi kita bakal lanjutin lagi Kita siapin cangkul ini Cuman cangkulnya udah abis Ya ampun cangkulnya udah abis dong Cuman guys disini ya Di mode ini Itu enaknya aku gak tau kenapa ya Apakah hoki atau tidak Maksudnya Apakah sistem memang sepertinya tidak Aku nge-repair barang itu cuman perlu satu aja guys Kayak gini Nah Lah Kemarin cuma satu Kok gitu Lah Ya always Mending crafting baru dong Kemarin aku crafting langsung penuh guys Oh i see Karena ini gak di upgrade coy Nah yang px upgradean kini guys Ya cuma butuh satu iron coy Itu bener-bener menguntungkan sih Oke ya Kita nyebrang disini guys Oh kayaknya worth it sih Lewat sini Daripada kita nyebrang-nyebrang disitu ya Nah ini guys Di bagian sini kita akan ratain Sekarang Karena kita akan bikin ini menjadi tempat of farm ya Let's go Let's go Kita buka aja Let's go Dan ya sebenernya nih Fungsi dari auto collectnya sih berguna guys Tapi Kalau misalnya kita pas gak perlu Tiba-tiba Langsung nempel semua coy Bukan sama siapa Sama boci loh Lihat guys Aku adalah pengendali item Membuat tornado dari item Oke jadi bagian sini guys Langsung kita gali-gali aja ya kan Kita bikin simple aja Let's go Nah ini langsung kita gali-gali aja Oke jadi ini bakal jadi tempat farm kita guys Sebenernya tadi aku tuh pengen bikin farm otomatis guys Dan dia menggunakan Nah ini guys ya Menggunakan kereta lagi Yaitu dengan ini guys Card assembler ya Jadi pake kereta gitu Dia otomatis bakal Kayak ngancurin sendiri Menggunakan makin nikel hervester Jadi dia bakal langsung ngancurin gitu guys ya Kayak alat healing gitu lah Jalan langsung motong Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Cuman Aku belum punya slime-nya guys Jadi ini perlu ditempelin ke box gitu Dan aku belum punya slime-nya Ya jadi aku gak bisa Padahal dia udah kayak Berharap coy Ternyata banyak susah Jadi oke lah ya Sementara kita bikin farm-nya dulu aja Yang penting hewan kita tuh bisa berkembang biak Dan kita bisa makan coy Dan tadi guys Setelah aku coba-coba Ternyata Kenapa ketika kita masak Daging itu hilang Ternyata disini Ada sistem gosong ya Jadi abis matang Itu gosong coy Ya kalo misalnya kita pake Sistem bakar-bakar itu Ternyata Bisa menghilangkan daging Tadi aku sempet masak Daging babi Ternyata langsung hilang coy Jadi sih Oke jadi aku akan Keruk-keruk dulu guys ya Ini semua Let's go Oi guys Disana udah aku gali semua ya Dan aku akan coba ambil Berapa biji Yang aku gak tau ini sebenernya Apa aja Kita ambil terlebih dahulu Paling gak sih Paling penting beat ya guys ya Kita akan bikin beat sebanyak mungkin Nah kemudian sebelumnya Kita akan coba Pasang yang namanya Pager ya Biar si monster-monster ini Gak bisa nyeberang coy Dan disini ada si ini lagi ya Ampun Hello Taneng serang Taneng serang Duh Oke Oke Sumpah guys ini keras banget sih Sumpah Karena ada Liat tuh guys Ada gambar diamond 3 Jadi dia keras banget Dan aku gak tau Sefungsinya buat apa dia Oke let's go Let's go Apa sih Ih nempel betul Cuma mengecil ke OP ya guys ya Kita lanjutin lagi Let's go Nah ini aku pasang di atas ya guys ya Kenapa Biar nanti Monster yang di atas gak turun coy I don't like it Ketika monster turun kayak gitu Oke kita bikin seperti ini dulu Let's go Kesini kah Ini kayaknya kesini aja dah A few moments later Oke guys Sudah beres ya Jadi ini udah beres nih Tinggal kita pasang Torch Torch Cuman kayaknya aku lagi kehabisan Torch It's okay It's okay Nanti kita tinggal tambahin slab Sama tambahin lampu ya guys ya Biar nanti Bisa tumbuh ya kan Soalnya kalau gelap kan Ya di main card Gak bisa tumbuh coy Dan ya Tinggal kita tanem sekarang It's time to tanem coy Let's go Oke Jadi yang paling ujung-ujung disini Kita akan pakai bit aja guys ya Kemudian yang bagian Pojok-pojok kayaknya kita akan campur-campur ya Karena aku gak tau Tumbuhan yang lain itu Nanti bakal penting atau enggak gitu loh guys Oke sudah mau habis Let's go Udah habis kan Oke udah habis ya guys ya Tumbuhan-tumbuhan yang lain Kita tanem di pojok-pojok Aku gak tau sih ini Bija apa aja guys Bodo amat lah tanem aja lah ya Tanem semua aja lah ya Ada yang panjang juga ini Tomat Oh my god tomat Kemudian ada lavender bisa kah Oh enggak ini mah Tumbuhan Ini bisa gak ya Atau sini Ya gak bisa ya guys ya Oke jadi lumayan lah ya Bitnya udah segini guys ya Nanti fungsinya itu Buat kasih makan para hewan guys Oke jadi ini rumah baru kita Udah ada makanan sekarang Gak kayak sebelumnya Gak ada makanan cuy Paling gak guys ya Kita udah dapet hewan Dan kita udah bikin tempat farm makanannya ya Jadi kita udah lebih santai guys Untuk saat ini ya Wuh Besok tinggal jalan-jalan aja cuy Keliling-keliling kira-kira ada apa aja Karena perkiraanku di dunia ini Bakal ada aneh-aneh ya guys ya Oi guys Ya jadi kira-kira seperti ini guys ya Video kita kali ini Dan video kali ini kita sudah menangkap beberapa hewan yang nantinya akan kita perlukan Aku belum tau Bakal ku bikin di off-camp atau di record-an Ya karena mungkin cuma bikin kandang-kandang aja Dan ya aku sih pengennya besok mungkin jalan-jalan aja guys ya Pengen santui dari kemarin kita ngebangun-bangun terus ya kan Dan sorry banget kalau video kali ini mungkin lebih pendek daripada biasanya Ya biasanya 30 menit dan ke atas guys ya Ya karena dari tadi ya terus ya Aku gak tau kenapa apakah alat record ku atau tidak Jadi aku bad mood banget buat nge-record Tapi it's okay lah Paling gak kita udah dapetin si hewan Sama udah bikin tempat farmnya ya guys ya Dan mudah-mudahan besok ini tidak terjadi lagi Dan mudah-mudahan recordannya sukses ya guys ya Harus ganti coy Oke guys jadi kira-kira sampai video guys ya Video kita kali ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya guys ya Dan jangan lupa subscribe juga Karena subscribe itu gratis Dan sampai jumpa guys ya Di video on the last thing selanjutnya Bye-bye Wah aku besok pengen jalan-jalan Tidak syabar Sampai jumpa guys ya